Nah disini ada tangkap text, jadi textnya mau kita tangkap. Nah ini sekarang textnya sudah terpisah dari foto. Ini bisa kita edit, Haji Abudnya mau kita ganti dengan Abang John. Kita kecilkan. Disini ada tangkap ajaib, klik tangkap ajaib. Nah sekarang fotonya sudah terpisah dari latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba. Ini ada foto seperti ini, ada textnya, terus kita ubah jadi seperti ini. Textnya kita ubah di aplikasi kanpa. Selanjutnya ada foto ini, kita pisahkan dari backgroundnya. Terus kita gabungkan dengan foto orang yang ada disini menjadi seperti ini. Caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama kita buka dulu kanpa-nya ya. Kanpa. Kalau kita buat desain, presentasi, kita cari 16.9, halaman kosong ya. Coba kita upload foto-foto yang mau kita edit. Klik unggahan. Unggah file. Ini, ini, dan ini. Kita klik open. Sedang diunduh. Nah, ini ada tiga foto. Satu, dua, tiga. Ini foto asli. Nanti mau kita ubah jadi seperti ini. Pertama kita klik dulu ini. Ketanggil. Kita paskan di halamannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengedit text ini. Menjadi seperti ini. Menjadi Bang John gitu ya. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik edit foto. Nah, disini ada tangkap text. Jadi textnya mau kita tangkap. Tangkap text. Tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sekarang textnya sudah terpisah dari foto. Ini bisa kita edit. Misalnya, empal asem, empal gentong. Mau kita ubah menjadi Haji Apudnya mau kita ganti dengan Bang. Abang. Abang John. Nah, Abang John. Kita kecilkan hurufnya. Kita kecilkan. Ini juaranya empal, gentong, kirebonnya kita ganti dengan parung. Parung. Nah, sekarang empal asem, empal gentong, Abang John. Aslinya ini kan empal, kirebon ya. Kita edit. Dikanpa. Dengan cara dibisahkan. Antara text dengan gambar. Lalu kita bisa edit. Warnanya juga bisa kita ubah. Bisa hitam, bisa yang lain. Nah, kayak gini. Bisa dirubah. Selanjutnya, kita masuk ke slide kedua. Di sini ada foto. Nah, kayak gini. Ini mau kita pisahkan foto ini dari background. Caranya adalah klik fotonya. Klik edit foto. Di sini ada tangkap ajaib. Klik tangkap ajaib. Nah, sekarang fotonya sudah terpisah dari latar belakang. Ini bisa kita taruh di sini. Kita kecilkan. Biar kesannya natural. Ini bisa kita copy. Control C. Control V. Jadi dua. Terus kita balik. Balik. Balik horizon. Nah, kayak gini. Kita balik horizon. Ini kita klik. Bisa kita kunci ya. Biar enggak gerak. Ini juga sama. Kita bisa kunci. Biar enggak gerak. Lalu kita ambil foto yang lain. Misalnya foto yang dari sini. Foto yang dari sini ya. Ini kita cropping dulu. Karena kita mau ngambil orangnya aja. Lalu kita edit foto. Selanjutnya tangkap ajaib. Nah, sekarang fotonya sudah terpisah dari latar belakang. Latar belakangnya kita hapus. Ini kita taruh di depan. Jadi seakan-akan dia ada di bagian depan. Nah, kayak gini. Terus disini kosong. Bisa kita ambil dari foto yang lain juga. Misalnya kita cari foto yang lain. Misalnya, ini ada foto ini. Kita klik. Ini kita cropping dulu. Sekarang kita mau ngambil orangnya aja. Lalu kita edit foto. Tangkap ajaib. Nah, sekarang foto ini sudah terpisah dari latar belakangnya. Latar belakangnya kita hapus. Ini seakan-akan dia sedang berpose di belakang. Ini nutupin foto yang depan. Caranya kita klik posisi. Kalau kita klik mundur. Kita klik mundur. Kita klik mundur. Nah, ini kita kebawahkan. Biar kesannya natural. Nah, ini sudah jadi nih. Eh, sudah jadi. Demikian cara mengedit teks di sebuah foto. Kemudian cara menggabungkan beberapa foto menjadi satu foto. Yang awalnya hanya dua foto bisa jadi banyak. Di kan, Pak. Selamat mencoba. Setelah ini, ya gambar-gambar ini bisa kita unduh atau download. Caranya adalah kita klik bagikan. Klik unduh. Nah, di sini jenis file-nya bisa BNG, bisa juga JTG. Nah, sama-sama gambar. Lalu klik unduh. Sudah selesai, bisa kita cari keunduhan ya, download. Ini, pukul 17.19. Kita klik kanan, copy, klik kanan, pasca ya, klik kanan, extract gear. Nah, ini dia hasilnya. Yang tadinya kirebon, kita ganti parung. Yang tadinya ini menjadi Abang John. Semuanya bisa kita edit. Nah, ini juga awalnya satu atau dua foto, bisa jadi beberapa foto. Selamat mencoba. Joabah. وبah.